Sempat meredup karena persaingan harga, kampung lukis sangkrah kini bangkit dan mulai berkembang. Para pelukis kini mampu lahirkan produk pakaian dan mukena lukis yang diminati hingga ke pasar pancanegara. Selamat datang di kampung lukis sangkrah di Solo, Jawa Tengah. Kesibukan ini yang jadi penopang ekonomi warga. Yap, melukis kain. Gunakan teknik banyon atau air dan timbul, para pelukis berkreasi di atas selai mukena. Kesibukan ini sudah diguluti warga sejak puluhan tahun silam. Itu sebabnya kampung ini terkenal sebagai kampung lukis. Sempat terpuruk 2010 lalu akibat persaingan harga, kini kampung lukis sangkrah mulai bangkit. Karena 2017 lalu para perajin bernaung dalam paguyuban kampung lukis sangkrah. Setelah ada paguyuban kampung lukis, kita bisa bersatu untuk menetapkan harga bersama teman-teman di kampung lukis. Itu kondisi ekonomi bisa membaik sampai sekarang. Mengusung merek kampung lukis sangkrah, karya para pelukis ini mampu tembus pasar mancanegara. Hongkong salah satunya. Dari total 24 anggota di kampung lukis sangkrah, sudah ada 5 anggota yang fokus produksi produk lukis. Dan alhamdulillah produk itu sudah sampai dikirim ke Hongkong, kemudian ke Palangkaraya, ke Banjarmasin, ke Kota Bali, seperti itu dengan nama brand merek kampung lukis sangkrah. Selain menjual jasa lukis, sebagian warga kampung sangkrah juga menjual jasa jahit konveksi dan pembuatan pernak pernikalung dari sisa potongan kain. Angka Eka melaporkan untuk ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.